Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memproses pesanan code melalui aplikasi kirimin aja langsung saja pertama-tama kita langsung buka Google Play Store ya kita akan mendownload aplikasi kirimin aja di sini sudah ada tinggal diklik kita lihat karena di HP ini sudah didownload ya jadi tinggal dibuka lagi yang belum download disini ada tekan unduh ya karena yang saya sudah didownload maka langsung dibuka saja oke tampilannya akan seperti ini kita lihat pembayaran belum ada kalau mudah ya ini sudah akun yang sudah beberapa kali berhasil pembayaran COD tak perlu diketahui juga untuk peraturannya disini Mari kita lihat ke pak ya pak sini ada beberapa penjelasan apa itu kirimin aja kirimin aja adalah sebuah platform teknologi logistik yang membantu untuk mengelola pengiriman paket serta administrasi penjualan dengan metode pengiriman COD dan non-COD secara efisien dan efektif yang dikembangan oleh PT selalu siap solusi saya juga punya PT alim rugi kemudian disini aturannya bagaimana apabila barang retur atau tidak biaya berapa biaya COD per terfi COD 3% biaya COD untuk antara anjah ya 3% untuk jenet-jentek Express 4% dan yang lainnya juga 3% kemudian apabila barang hilang atau rusak bagaimana nilai penggantian keragian atas barang hilang atau rusak akan di yang dan sosial adalah sebesar nilai barang yang dikirimkan kemudian bagaimana cara klaim barang rusak atau hilang disini ada penjelasannya tinggal dibaca ya kemudian apabila paket gagal atau tidak terkirim bagaimana disini untuk paket retur atau gagal kirim jenet Express 100% dari ongkos kirim kembali harus dibayar oleh penjual ya kalau gagal kirim kemudian untuk jenet-jentek ini gratis untuk yang jenet-jenet Express jenet Express dan si cepat itu gratis yang lainnya ada 50% dan yang lainnya juga 100% dari ongkos keberangkatan itu harus di diganti oleh penjual ya kalau barangnya kita retur Oke langsung saja kita ke akunnya ya bagi yang baru download akun ikrimin aja ini ini yang ini sudah di verifikasi yang belum di verifikasi dibuka dulu harus memasukkan nama-nama lengkap sesuai KTP ya nomor KTP nomor telepon bank juga nomor akunnya ya selanjutnya langsung kita ke pengiriman kita pilih yang reguler ya sini ada nama pengirim dan alamat lengkap yang belum diisi kita isi dulu di sini kita tambahkan contoh rumah konfeksi apa namanya atau nama pengirimnya siapa nomor HP kecamatannya dari mana kemudian pilih lokasi yang bisa dikosongkan kalau tidak ada alamat lengkap dan kemudian simpan ya karena yang ini sudah disimpan ya jadi tampilannya seperti itu ya kemudian langkah selanjutnya kita memulai memproses orderan COD ke disini langsung tulis nama penerima kemudian nomor telepon terus kecamatannya dimana ya kecamatannya dimana umpamanya lengkap lancar ya tanggap lancar ada dimana tuh ada di pengenaran ya itu contohnya kemudian alamat lengkap disini ini rtrw dusun atau patokan alamat tingkat masjid dan sebagainya kemudian barangnya ditulis nama barangnya apa umpamanya ini kaos oblong ditulis kos oblong jenis barang apa kau sebentar pakaian ya bukan elektronik dan keterangannya bagaimana disini kemudian beratnya harus diisi apakah 200 gram atau 300 di sini nilai barangnya berapa harganya seumpamanya 790 ribu ya panjangnya berapa disini ditulis panjang packing ya ketika sudah di packing ini 20 cm kemudian lebarnya nih sebut 16 cm kemudian tingginya ketika 2 cm disini mau asuransi atau tidak tembakan barang ke katalog atau gimana sini pilih pilih non-code kemudian disini pilih pick up ya pick up itu dijemput oleh dijemput oleh kurir ya disini bagi yang sudah menyimpan alamat pengiriman konsumen disini cari saja disini yang saya sudah ya oleh karena itu tinggal memasukkan asuransi atau tidak saya tidak akan pakai asuransi kemudian disini saya sudah menyimpannya untuk barangnya just pleasure ya kemudian saya memilih untuk COD disini pick up kemudian pilih ekspedisinya yaitu saya memilih CNT Express ya meskipun tadi pengembang kalau retur itu 100% dibayar kemudian tekan tekan proses ya alhasil yang sudah dilakukan ya hasilnya seperti ini atas nama musab ini resinya sudah di sudah ada di input kemudian tempatan carinya juga sudah ada cukup jelas sekali Oke itulah bagaimana cara memproses orderan jodek lewat aplikasi kirimin aja semoga semoga bermanfaat salam sejahtera untuk kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah semua terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan tekan dan lonceng selamat menikmati